Salam kenal dengan kami dari dunia Mualaf, berikut ini perjalanan seorang pendeta yang bernama Maksi Deng, yang dulunya menjadi pilot, dan setelah masuk Islam jadi sopir taksi, bagaimana sejarahnya dalam menggapai hidayah Allah dan menemukan ketenangan jiwa dalam Islam. Kisah pendeta masuk Islam, ia bernama lengkap Maksi Deng STH, yang berkeinginan untuk mengganti namanya menjadi Abu Bakar, setelah masuk Islam. Sesuai dengan nama Mualaf yang diberikan kepada beliau, beliau masuk Islam di Masjid Istiqomah Balikpapan pada tahun 2014 yang lalu. Beliau mencoba bertanya ke pengadilan pusat tapi hasilnya tidak mudah untuk seseorang mengganti nama karena akan berhubungan dengan perubahan nama di KTP, ijasa, akte kelahiran, dan bahkan berhubungan pula dengan urusan anak-anak beliau. Terlebih lagi beliau memiliki dua anak dari hasil pernikahan sebelumnya, yakni, anak tertua bernama Gracia Vini Deng sedang berkuliah di Kedokteran Unpat yang meneruskan koasnya di Unserat Manado. Anak kedua bernama Joshua Deng yang sedang berkuliah mengambil hukum kala itu. Pada awalnya beliau berpisah dengan istri sebelumnya bukan karena terjadi suatu kesalahan akan tetapi karena masalah pekerjaan, dan saat itu situasi dari keluarga besar yang sudah masuk terlalu jauh. Singkatnya waktu itu, organisasi memutuskan beliau untuk ditugaskan di Papua. Selama di Papua beliau menjalankan tugas kependetaan di Kabupaten Biak Numfor dan Jayapura. Waktu itu saya ditugaskan dengan misionari penerbangan pesawat yang ada di Jayapura, jelas beliau saat menjelaskan pengalamannya menjadi kopilot, membawa pesawat kecil untuk memasuki pedalaman dan mengantarkan berbagai macam obatan, makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Sebagai seorang mantan pendeta dan saat ini sudah masuk Islam, beliau menjelaskan tentang strategi dakwah. Kelebihan dari misi gereja adalah memiliki pesawat aviation, yang sebenarnya juga harus diimbangin oleh umat Islam karena untuk dakwah di daerah-daerah terpencil sangat sulit jika hanya mengandalkan kendaraan darat, terlebih lagi jika menjangkau lokasi yang berada di atas gunung. Beliau di Papua sudah cukup lama ditugaskan di Biak Numfor, Jayapura, Manokwari, dan bahkan sampai ke Timika. Jadi saat itu posisi beliau sudah menjadi pendeta yang sangat dikenal hingga seluruh Papua sudah pasti kenal dengan nama pendeta Maksideng. Jadi bisa ya, jika suatu saat nanti kami ajak kembali ke Papua, ujar salah satu tim kami saat menyimak kisah beliau, sangat bisa. Kalau dulu misinya adalah sebagai pendeta maka saat ini sudah pasti lain, kata Pak Maksideng menanggapi hal itu. Ia mendapatkan hidayah Islam berawal dari mendalami Alkitab dan menemukan fakta bahwa Isa adalah seorang Nabi. Maksideng sebenarnya beliau lulusan S1 jurusan kependetaan atau teologi di Universitas Kelabat, Manado. Pada saat itu beliau memang merasa jika ada mata kuliah yang kurang pas atau mengganjal di hatinya. Jadi pada waktu itu tentang sejarah Kristen. Jadi kalau umat Islam menyebutnya Tauhid, saya sempat bertanya kepada salah satu profesor saya, siapa sebenarnya Isa ini? Kalau kita belajar dari bahasa aslinya memang ada kontradiksi yang sangat berbeda, kata beliau ketika menjelaskan kebimbangannya terhadap agama yang diyakininya saat itu. Apa momen puncak yang membuat Pak Maksideng ingin segera masuk Islam? Saat mendapatkan study lanjut di Manila ternyata yang diajarkan selama ini ada kekeliruan. Tapi pada waktu itu saya masih berpikir ya sudah saya jalani dulu. Saya bekerja dulu sebagai pendeta. Saya waktu itu ditamatkan S1 mendapatkan kumlau, dan nilai IPK saya adalah 3, sekian, kata beliau saat menjelaskan riwayat pendidikannya mempelajari tentang teologi. Sebagai salah satu mata kuliah wajib untuk menjadi seorang pendeta meskipun saat ini beliau sudah masuk Islam. Jadi ketika beliau kembali dari Manila itu rasanya ada kebanggaan tersendiri. Seperti pendeta artis yang tiap kehadirannya itu membuat orang gampang menangis. Pernah suatu ketika beliau berhutbah di Jayapura yang penduduknya dikenal sebagai orang keras. Dalam artian karena statusnya para pejabat yang biasa membawa banyak uang dan banyak ibu-ibunya saling memamerkan perhiasan atau segala macam. Tetapi waktu beliau berhutbah di tengah-tengah mereka, membuat mereka menangis dan meninggalkan semua kekayaannya. Saya bikin itu tidak ada artinya perhiasan itu yang ada di tangan kalian. Jadi saya menjadi salah satu pendeta yang memang bisa dikatakan laris, selalu dipanggil kemana-mana. Dan memang saya sendiri merasa bahwa ada karisma. Jadi pendeta itu jika punya karisma akan lebih mudah dicintai umatnya, kata beliau. Jadi pada puncaknya beliau sudah berpetualang dan memiliki banyak pengalaman sebagai pendeta. Kenyataannya Allah sudah memberikan banyak petunjuk dan jalan untuk masuk Islam. Tetapi saat itu kondisinya beliau masih lebih condrong ke dunia. Dan saya berpikir, saya sudah cukup tahu ilmu itu tetapi untuk mengambil suatu keputusan masih harus menunggu dulu. Saat itu saya masih berpikir, nanti dulu, saya bekerja dulu. Dan itu membuat saya semakin terlena dalam pekerjaan itu, jelasnya. Salah satu yang pasti Allah sayang kepada saya adalah ketika diberikan mimpi. Dalam mimpi itu, saya masuk dalam lubang yang sangat dalam dan gelap. Mendengar suara-suara mengerikan dan menakutkan. Saya berusaha mencari jalan keluar dan melihat ada titik kecil seperti cahaya jadi saya mengikutinya. Semkain dekat membuat cahaya itu semakin besar. Maka saya mengejarnya dan terus mengejar. Dan semakin saya mengejar cahaya itu, suara yang di luar semakin dahsyat dan menakutkan. Cahaya itu semakin besar dan saya kejar terus. Hingga akhirnya saya masuk ke lubang cahaya dan melihat begitu terang, sejuk, dan indah pemandangan. Jelas pendeta Maksi mengenai hidayah Allah berupa mimpi yang akhirnya membuat dirinya masuk Islam. Saya hanya mendengar waktu itu nama saya disebutkan, Maksi. La ilaha illallah sebanyak tiga kali. Setelah saya mendengar suara itu, membuat saya terbangun dan seperti habis mandi karena badan saya begitu basah semuanya. Jelasnya lebih lanjut. Jadi setelah kejadian itu beliau berkesimpulan bahwa tidak ada lagi alasan apapun yang membuatnya untuk tidak segera berhijrah dan memeluk agama Islam. Sehingga beliau meminta bantuan sahabatnya yang merupakan seorang pejabat imigrasi untuk membantunya mengurus proses pensyahadatannya. Pada saat itu beliau sudah menjadi pendeta senior yang memiliki banyak jam terbang untuk mendampingi pendeta-pendeta dari luar negeri meski akhirnya masuk Islam. Sehingga ketika mereka berhotbah, maka beliau yang menjadi penerjemahnya. Kita tahu bahwa seorang pendeta jika sudah mempunyai nama atau jabatan maka kehidupannya sudah dalam keadaan aman yang sangat luar biasa karena mendapatkan segala macam fasilitas. Seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, bahkan pendidikan anak untuk sekolah di luar negeri. Jadi dulu waktu saya hutbah saat membawa laptop dan juga tas berisi uang itu rasanya laptop lebih ringan. Duit yang mereka berikan kepada pendeta itu uang-uang yang baru. Uang yang menjadi penghargaan kepada hamba Allah, kata beliau sedikit bernostalgia. Kondisi terkini pendeta Maksideng setelah masuk Islam adalah tinggal di rumah kos sederhana. Bersama dengan istrinya, misi beliau saat ini adalah berusaha untuk lebih banyak memberi. Menurut beliau memberi tidak harus menunggu mempunyai banyak uang atau kaya. Di tempatnya tinggal pun beliau sudah banyak dikenal orang karena selalu memberi dan berbagi. Beliau dikenal sebagai Pak Abu Bakar. Kami adalah orang yang suka untuk saling berbagi. Jadi itulah kenapa kami bisa membangunmu sholah. Itulah mengapa saya dipercayakan menjadi ketua pembangunan pada waktu itu. Mungkin mereka sudah melihat perjalanan hidup saya selama ini. Bahkan saya saat ini juga menjadi staff RW untuk anak-anak yatim di sini, jelasnya. Setelah ia masuk Islam, menceritakan tentang anak-anak dari istri yang sebelumnya masih beragama Kristen. Bagi beliau mungkin untuk sementara waktu masih membiarkan anaknya untuk menempuh pendidikan terlebih dahulu. Lebih pastinya suatu saat nanti setelah mereka selesai pasti akan bertanya lebih lanjut kepada bapaknya. Insya Allah, mereka pasti akan bertanya kepada saya. Kenapa papa yang sudah sampai pendeta tapi semuanya ditinggalkan? Mudah-mudahan ke depannya itu akan mereka tanyakan kepada saya. Kata beliau dengan penuh harap, tak hanya keluarga dan kerabat dekat beliau yang kaget mendengar bahwa beliau telah masuk Islam. Tetapi juga para jemaat yang berada di Papua karena sampai sekarang pun beliau masih menjalin silaturahmi yang baik kepada mereka. Tak hanya keluarga dan kerabat dekat beliau yang kaget mendengar bahwa beliau telah masuk Islam. Tetapi juga para jemaat yang berada di Papua karena sampai sekarang pun beliau masih menjalin silaturahmi yang baik kepada mereka. Ia semuanya kaget, jadi sampai sekarang kalau mereka berguru itu sering bertanya, jadi saya ini dipanggil apa, pendeta atau ustaz, jelasnya sembari tertawa menanggapi tingkah jemaatnya, dalam menghadapi mereka, beliau juga tidak langsung menunjukkan salah atau benar, melainkan dengan pelan-pelan hingga mereka paham, begitu pula saat adik-adiknya memeluk Islam, Alhamdulillah seperti adik-adik, ada dua orang yang masuk Islam, mereka sekeluarga, jadi mereka sendiri yang bertanya kepada saya, Jadi saya berikan penjelasan kepada mereka tanpa menyalahkan sedikitpun ajaran yang mereka pegang, kata beliau dengan bangga Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga perjalanan Mualaf ini menjadi inspirasi buat kita semua, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia Mualaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh